Intro Selamat datang di JTTV Kali ini kita ada di Pop Art Jakarta 2022 Nah, kegiatan ini diadakan di Senayan Fars Dan tepatnya teman-teman bisa melihat banyak hal disini tentunya Karya dan kreasi anak muda Indonesia Dan mungkin kita bakal kepoin dan tunjukin ke teman-teman sekalian Gimana kreasi dan karya anak muda Indonesia Yang mungkin kita pertontonkan buat teman-teman sekalian Gimana keseruannya, ikutin kami terus Mari teman-teman Halo Gator, Pop Art Jakarta hadir lagi nih Wow, event ini adalah ekshibisi instalasi kreatif Karya intelektual anak bangsa Yang diselenggarakan di Senayan Fars Sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan 4 September 2022 Dimana karya ini akan menghadirkan kreator-kreator lokal Mulai dari Bumi Langit, Satria Dewa Gatot Kaca, Hai Dudu dari Dagelan, May Will Happen, Fernelta, Dalang Velo, sampai dengan Shizuki Dan masih banyak lagi yang sudah terkenal tentunya Begitu kamu memasuki area Pop Art Jakarta Akan memberikan sensasi yang berbeda Sehingga semakin seru dan contentable buat kamu yang merekam video Serta mengambil foto untuk kebutuhan sosial media kamu Yuk ikutin keseruan kita Let's go! Nah teman-teman sekarang kita lagi ada di Bohlam gini ya Jadi mungkin ini ya biar seninya itu Biar kayak kelihatan ada bola-bola pelangi seperti ini Ini menarik banget ya Kalau foto ataupun mungkin buat teman-teman yang suka foto di Instagram Instagramable banget lah ya Kondisi saat ini Teman-teman sekarang kita lagi ada di Space Bumi Langit Ini adalah superhero dari Nusantara ya Tentunya teman-teman mungkin udah pernah nonton filmnya Ini dia Gundala ya Teman-teman mungkin tau Gundala Dan mungkin yang sekarang yang lagi populer ya Yang banyak diminati anak muda Pepita Pierce Sri Asih Nah Nah ini adalah space-nya Kalau mungkin teman-teman datang ke sini Tentunya kalau mau buat foto Ataupun mungkin buat berkreasi Di TikTok ataupun di Instagram Ini tempat yang bagus banget teman-teman ya Banyak banget superhero yang ada di sini Ada godam juga Saya lihat di sini Ini yang diperankan oleh Chico Jericho ya Nah I don't think so Gitu teman-teman Kita akan lebih explore lagi di sini Oke di sini teman-teman kita dengan mas siapa? Sipki Mas Sipki Oke mas Sipki ini space-nya space apa sih mas? Untuk yang di sini itu ada dari Pionikon Nah untuk yang ini namanya Kalawira Lalu ada beberapa lagi yang juga situ Ada Tuti Tuti Ini ya teman-teman udah tau lah ya Ini si Juki Si Juki gitu ya Nah biasanya yang datang ke sini siapa aja sih mas pengunjung-pengunjungnya? Kalau pengunjung dari semua umur sih ya Mulai dari yang masih bayi Sampai yang sudah mulai berumur juga datang ke sini Nah oke pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin datang ke sini kan kebetulan ini free ya Jadi biasanya pasti rame banget yang bakal datang Kira-kira apa nih dari mas Sipki kira-kira? Jadi untuk pesan-pesannya yang teman-teman yang mau datang ke acara pop art ini Yang pertama booking tiket jangan lupa Lalu menyiapkan ID cardnya Dan ketika sudah mengunjungi ke instalasi yang ada di sini Yang pertama jangan menyentuh objek instalasi Untuk naik ke levelnya gak apa-apa Tapi jangan menyentuh objek instalasi Jangan menyentuh objeknya gitu ya Nanti bisa merusak objeknya itu sendiri Dan malah kayak ngerugiin kita juga pengunjungnya jadi gak bisa ngeliat gitu Benar sekali Nah itu dia teman-teman dari mas Sipki Semoga teman-teman bisa dapet pointnya ya Bahwa kalau kesini tuh boleh buying tiket Dan tentunya teman-teman kalau kesini tetap menjaga karakter-karakternya Jangan disentuh Karena kalau disentuh bisa merusak karakternya Dan yaudah itu bisa yang disalahin tentunya yang ngejaga space-nya masing-masing Iya benar Tentunya Itu dia teman-teman Wawancara kita dengan mas Sipki Terima kasih mas Sampai sama Nah kalau ini mungkin teman-teman kenal ya Yang suaranya cempreng-cempreng gimana gitu ya Wah lucu banget ya Ini karakternya yang menyebalkan Teman-teman tentunya tau yang sangat-sangat menjengkelkan ya Nah teman-teman sekarang kita lagi ada di space-nya Gatot Kaca ya Kalau kita teman-teman lihat disini Ini kostum dari Gatot Kaca Yang mungkin teman-teman udah nonton ya untuk filmnya sendiri Dan keren banget teman-teman ya Disini saya gak boleh sentuh kenapa Karena nanti bisa berakibat dimana rusaknya ya Kostum yang tersedia disini Dan disini juga jelas larangannya teman-teman gak boleh sentuh Untuk karakter-karakternya sendiri Karena menjaga agar tetap baik kondisinya seperti itu ya Dan kita cukup melihat menikmati ya Boleh dilirik tapi gak boleh dipegang gitu ya Ini dia teman-teman Gatot Kaca Nah Gators Nah kali ini kita udah ada di space Tepatnya itu merchandise ya Jadi buat teman-teman disini Yang tadi udah ngeliat-liat Ada Gatot Kaca Ada Fernelta Dan ada juga si Juki Dan masih banyak lagi Karakter-karakter bumi langit seperti itu Disini teman-teman juga bisa Membeli langsung ya Merchandise yang sudah disediakan oleh Tim yang penyelenggara gitu ya teman-teman ya Seperti ada disini teman-teman bisa lihat Ada mugnya Dan bahkan teman-teman mungkin kalau pengen Tas untuk kemana-mana gitu ya Ada untuk tas anak Ataupun mungkin berbagai seperti Botol minum gitu juga disediakan disini Jadi buat teman-teman yang membawa keluarga Yang membawa anak-anak ini sangat tepat sekali Buat mereka agar lebih kenal dengan karakter-karakter kreatif Yang diciptakan oleh para kreator yang ada di Indonesia tentunya Oke geters hari ini kita ada di pop-up Jakarta 2022 Hari ini kita bersama mbak Balkis Mbak Balkis satunya Adelia Mbak Adelia Nah gimana sih mbak Balkis dan mbak Adelia Perasanya ya udah masuk ke pop-up Jakarta Dan udah ngeliat yang di tahun ini Gimana Ya kreatif sih Tapi baru kami baru datang tahun ini Baru datang tahun ini dan baru ngeliat gitu ya Kalau mbak Balkis mungkin ada gak yang karakter yang disukai saat masuk tadi Mungkin yang Juki tadi tuh ya Juki ya Ketika ngeliat karakter Juki udah langsung kenal Nah mungkin ngeliat ketika pertama masuk tadi Ada beberapa animasi ataupun hal-hal seru Mungkin ada gak tambahan ataupun masukan buat pop Jakarta 2022 Mungkin ini ya Dibatasi persesinya orangnya Oh gitu Jadi harapannya dibatasi biar gak terlalu rame gitu ya Oke Gators Kali ini kita bakal tanya-tanya nih Kepada pengunjung yang udah hadir disini Ada mbak siapa? Juro Mbak Juro dan satu lagi? Shifa Mbak Shifa oke Mbak Juro dan Mbak Shifa Nah mbak kan tadi udah ada keliling-keliling ya Udah ngeliat-liat ya Gimana menurut mbak tentang pop-up Jakarta 2022 Ya lucu sih bagus Lucu bagus keren ya Kalau mbak Shifa? Keren kreatif abis Nah jadi buat teman-teman mungkin yang kesini kiranya Yang mau kesini apa sih pesan-pesannya dari teman-teman? Buru-buru deh kesini soalnya kreatif banget Ya jadi semoga teman-teman yang lagi nonton Datang kesini karena menurut mbak Shifa Dan mbak Duro Zuro itu bagus ya? Bagus Nah selain itu mungkin apa nih Gimana sih caranya kalau tadi mbak Shifa dan mbak Zuro untuk daftarnya? Daftarnya gampang banget Tinggal kita tinggal lagi reservasi lewat Instagram pop-up Terus nanti kita tinggal di Apa namanya? Dikasih unjuk aja tiket hasil reservasi Jadi barcode-nya langsung ditunjukin ke Panitia Lalu kita bisa langsung masuk gitu ya Dan semuanya? Free Free Itu dia teman-teman dari tanggapan dari teman-teman pengunjung mbak Zuro dan mbak Shifa Terima kasih mbak untuk kesempatannya Nanti ajak keluarganya lagi Oke mbak Zuro Terima kasih teman-teman Nah teman-teman itulah hasil dari tour kita kali ini Teman-teman mungkin bisa datang kesini dan kunjungi kegiatan Pop Art Jakarta tahun 2022 Teman-teman jangan khawatir kegiatan ini masih cukup panjang waktunya sampai 4 September 2022 Jadi yang mau bawa keluarganya kesini di hari weekend Ataupun mungkin hari libur teman-teman sekalian Silahkan aja kesini Tidak hanya sekedar bisa melihat karakter kreatif Indonesia Tapi teman-teman juga bisa membeli merchandise yang tersedia disini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti kita Sampai bertemu di video lainnya See you Sub indo by broth3rmax